Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan ucapan selamat kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Usai resmi memeangkan pemilu 2024, Rabu, 21 Maret 2024. Diketahui, Nasdem merupakan salah satu partai pengusung nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang hingga kini belum menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, tersebut. Bahkan, Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, MK, untuk memperjuangkan hasil pemilu 2024 yang dianggap memiliki banyak kecacatan. Sikap Surya Paloh tersebut seakan menunjukkan ketidak kompakan partai koalisi dengan paslon yang diusungnya. Terkait stigma masyarakat itu, Anies Baswedan menyebut jika setiap partai politik memiliki haknya sendiri dalam menentukan sikap. Oleh karenanya, Anies menyebut jika pihaknya harus menghormati sikap Nasdem tersebut. Dia menegaskan, akan terus melanjutkan visi serta gagasan soal perubahan demi demokrasi Indonesia yang lebih baik. Sebelumnya diberitakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Muhaimin Iskandar, sampaikan pernyataan sikap atas hasil rekapitulasi Pilpres 2024 yang diumumkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024 malam. Capres Anies Baswedan mengatakan bahwa legitimasi calon yang terpilih bisa menyebabkan keraguan jika tanpa melalui proses yang kredibel. Jika proses dalam pemilihan pemimpin ternodai dengan kecurangan lanjut Anies, maka akan menghasilkan rezim yang penuh ketidakadilan. Atas hal itu, Anies mengatakan bukan langkah agitasi dan marah-marah kepada publik yang akan dilakukan. Melainkan, akan mengumpulkan semua bukti untuk disampaikan kehadapan hakim.